Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi biasanya kalau ibu-ibu masak itu menggunakan bawang merah dan dengan berlalunya waktu bawang merah ini merupakan komoditas unggul yang bersaing dan untuk mengatasi juga inflasi nah dalam hal ini tentunya karena Sumatera Selatan ini banyak lahan basahnya dan juga merupakan daerah perairan tentunya kita akan memanfaatkan bawang merah bertanamnya bagaimana caranya di lahan basah terkait dengan ini langsung saja kita sapa ibu narasumber kita yaitu Ibu Ika Oktav Yanti SEMKOM dengan inovasinya pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya bawang merah di lahan rawa lebak apa sih pemanfaatan lahan pekarangan di lahan rawa lebak dengan menanam bawang merah Anda penasaran maksudnya kita sapa ibu narasumber kita pada kesempatan kali ini selamat datang Mbak Ika terima kasih di acara One Day One Innovation iya terima kasih bagaimana kabarnya hari ini Mbak alhamdulillah sehat semangat semangat dan tetap melaksanakan aktivitas iya terima kasih terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan ini Mbak apa sih latar belakang Mbak Ika dan tim memanfaatkan lahan pekarangan untuk membudidayakan bawang merah bawang merah baik terima kasih memang seperti yang sudah disebutkan sama Bu Irni tadi bahwa memang bawang merah ini merupakan salah satu penyumbang inflasi ya dan memang salah satu bumbu dapur yang selalu digunakan kalau kita lagi masak apapun masakannya terutama masakan Indonesia yang memang kaya akan bumbu rempah gitu ya nah memang kami di dalam di Balitbangda sendiri mempunyai program desa inovasi setiap tahunnya dimana tim dari bidang ekonomi dan pembangunan itu selalu mencari inovasi apa yang bisa kita hadirkan untuk membuat satu desa inovasi yang ada di Sumatera Selatan nah kemarin ini karena memang dalam rangka mendukung program gerakan sumsel mandi ripangan yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu kami membuat inovasi pemanfaatan lahan pekarangan nah pemanfaatan lahan pekarangan ini sebenarnya sudah mulai digerakkan ya di masyarakat untuk mengubah mindset dari pembeli menjadi penghasil gitu ya jadi kita gak perlu beli lagi cukup ambil aja sumber daya yang ada di pekarangan kita tetapi khusus untuk budidaya bawang merah ini memang belum ditemukan bahwa budidaya bawang merah di pekarangan yang memang untuk menghasilkan jadi membantu apa pemenuhan kebutuhan masyarakat gitu nah spesifikasi lokasi untuk lahan rawa lebak ini kami menilai di Sumatera Selatan ini banyak lokasi-lokasi yang lahan basah ya lahan rawa lebak yang kadang-kadang pada saat dia mengalami banjir ataupun basah gitu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga yang memiliki pekarangan nah diinisiasi oleh ide tersebut tahun 2022 kami sudah memulai penelitian tentang budidaya bawang merah jadi kami membuat tim dan saya itu mencari formula apa yang paling baik untuk membudidayakan bawang merah ini di lahan rawa lebak dan ternyata ditemukan hasilnya itu paling baik adalah membudidayakannya di dalam polybag dengan campuran tanah rawa lebak, pupuk kandang, dan pasir untuk penggemuran gitu jadi di tahun 2023 ini kami memulai lagi untuk mulai membudidayakan bawang merah ini dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan tetapi sudah dengan uji kelayakan usaha jadi bukan lagi mana yang terbaik formulanya tetapi sudah lebih berapa penghasilan yang bisa didapat oleh masyarakat apakah layak untuk dijadikan usaha sekaligus pemenuhan kebutuhan sendiri seperti itu Bu dalam hal pelaksanaannya itu kan tentunya banyak sekali kendala-kendala artinya kan tidak seperti orang menanam di lahan kering ya tentunya ada beberapa hal yang harus dimodifikasi bagaimana Mbak Ika sebagai kepala bidang ekonomi dan pembangunan itu mengepalai tim dan dengan timnya bisa memodifikasi sehingga hasilnya ini layak dan bagus sesuai dengan apa seperti walaupun tidak sama dengan yang lahan kering jadi memang untuk kondisi media tanam kalau kita menggunakan lahan lawan bak ini kan padat ya padat gitu jadi sehingga tim peneliti kita di bidang ekonomi itu menggunakan beberapa sampel untuk penggemuran nah kemarin ini kami menggunakan pasir dan terbukti setelah diteliti itu berhasil menggemburkan tanah lawan lawan bak tadi untuk lebih subur dicampur dengan pupuk kandang dan komposisi media tanam lainnya nah setelah itu kita sudah mulai bibit yang kita beli dari berbes sementara ini itu sudah kita tanam ulang jadi hasil yang sudah kita dapatkan di 2022 itu kita tanam lagi di 2023 dan saat ini dalam proses pertumbuhan gitu kan jadi memang kontinunitas bibit itu terukur baik di polybag nah memang kalau lahan kering itu tidak bisa disamakan dengan lahan lawan bak karena kadang-kadang terendam gitu kan terus gulmanya jadi cepat tumbuh gitu kemudian pada saat kita ambil untuk dicampurkan dengan pupuk kandang itu padat sekali sehingga kita butuh formula lain untuk menggemburkan gitu ya alhamdulillah sampai saat ini kami di bidang ekonomi pembangunan bersama tim peneliti itu benar-benar menemukan formula mana yang bisa diadopsi oleh masyarakat sehingga nanti masyarakat ini tidak hanya tahu B nya saja yang akan mempunyai budidaya bawang merah di pekarangan tetapi masyarakat lain juga langsung melihat oh berarti tanah kami ini bisa untuk menanam bawang dengan kualitas yang baik tidak kalah dengan bibit bawang dari berbes gitu jadi nanti kami harapan ke depannya ya bisa menumbuh kembangkan budidaya bawang merah ini di satu desa itu sehingga mereka mempunyai usaha budidaya bawang merah gitu dalam hal panen gitu ya apakah usianya sama ketika bertanam di lahan kering gitu maksudnya kalau lahan kering mungkin ya ada 20-30 hari atau 50 hari apakah dengan rawan lembak ini dengan bermacam-macam modifikasi tadi dia mempunyai umur panen sama atau mungkin lebih singkat atau lebih panjang oke nah jadi memang pada saat 2022 kemarin itu kami juga mencoba penelitian di hamparan gitu di hamparan dan budidaya di polybag nah memang kualitas yang di polybag itu 60 hari setelah tanam jadi 60 hari HST gitu kan di beberapa keadaan gitu kondisi normal di lahan kering itu biasanya 70 hari 70 HST nah tetapi di polybag itu kita 60 HST itu sudah bisa panen dengan kondisi yang sangat baik satu bibit bawang yang kita tanam itu bisa menghasilkan 8-10 umbi sehingga kemarin itu 1 kilo bawang itu kami bisa menghasilkan 11 kilo jadi perbandingannya sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali untuk dijadikan usaha tetapi itu masih kami teliti lagi di 2023 dalam budidaya yang sudah memakai formula di 2022 kalau seperti itu artinya peluang usaha untuk masyarakat di Sumatera Selatan sangat besar ya Bu karena dia malah lebih pendek hari tanamnya ketika ditanam di polybag nah dengan adanya ini apakah masyarakat itu antusiasmenya bagaimana dengan adanya program ini dan adanya penelitian ini jadi lokus yang kami kembangkan itu desa inovasi itu ada di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematangborang Alhamdulillah kelompok usaha bersama yang sudah dibentuk itu sangat semangat ya untuk terus menghasilkan ataupun belajar bagaimana cara budidaya bawang merah anggota KUB bersama-sama itu kemudian setelah panen dari yang 11 kilo tadi dikonsumsi oleh anggota KUB kemudian setengah kilonya itu kemudian dibibitkan kembali dan saat ini sedang ditanam nah itu menunjukkan bahwa semangat para anggota KUB ataupun masyarakat di desa Sri Mulya ini sangat tinggi ya untuk mencoba hal baru karena selama ini kan cabai gitu ya terong, tomat gitu nah bawang ini kan punya harga yang lumayan gitu kan dan itu pasti dicari orang kalau posisinya apalagi misalnya organik gitu kan tidak menggunakan bahan kimia gitu sehingga nanti setelah ini akan dicek berapa benar modalnya gitu kan hingga bisa layak menjadi usaha sampingan sekaligus mengurangi pengeluaran masyarakat dalam membeli bawang dan bisa menambah income jadi selain menambah income juga kita memenuhi kebutuhan kita sendiri kita mengurangi pengeluaran gitu jadi memang kalau dari segi ekonomisnya itu sangat bernilai ekonomi bawang merah ini harapan kedepannya terhadap inovasi ini mungkin dalam hal pengembangan mungkin dalam hal media tanam atau apa sehingga lebih membumi dan memasyarakat lagi di semata selatan harapan kedepannya setelah kita memang membudidayakan di 2023 ini masyarakat itu bisa melihat bahwa memang budidaya bawang merah ini tidak sulit gitu ya dengan polybag yang memang kita bisa pakai terus selama satu tahun kemudian dengan tanah yang bisa kita revitalisasi lagi gitu hanya dan bibitnya juga hanya pertama saja sisanya akan diajari bagaimana membibitkan kembali gitu sehingga itu akan kontinunitas misalnya hanya beli bibit bawang 1 kilo terus kita tanam menghasilkan 11 kilo kemudian 1 kilonya kita dormansikan kemudian kita tanam lagi itu akan menghasilkan 11 kilo lagi seperti itu terus sehingga selain memenuhi kebutuhan kita juga bisa apa menjual gitu kan menjadi income dari masyarakat itu nah disini diperlukan keseriusan dan semangat dari masyarakat untuk mengadopsi teknologi ini gitu teknologi yang sudah dibuat oleh tim peneliti kami sehingga masyarakat oh iya ya berarti formulasinya segini 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 tanpa harus mereka meneliti ulang gitu kan karena kita juga dengan masyarakat memberikan formulasi kepada mereka bahwa dalam satu polybag takarannya untuk pasir sekian pupuk kandang sekian panah rawa lebaknya sekian berapa kali di cek gitu kan disiram dan lain sebagainya itu standar operasional prosedurnya sudah kita berikan juga sehingga masyarakat juga lebih mudah gitu kan nah kalau lebih mudah lagi ya mungkin bisa konsultasi langsung juga dengan kita bagaimana supaya budidaya ini lebih baik lagi seperti itu jadi masyarakat bisa mengadopsi terus gitu kan dan akhirnya satu desa inovasi itu yang menjadi desa bibit bawang jadi kita gak perlu keberbes lagi untuk cari bibit bawang berkualitas cukup datang ke Srimulia betul ucapan terima kasih kepada tim-tim atau kepada pihak-pihak yang telah membantu ibu dalam hal pengembangan inovasi oke terima kasih saya dalam kesempatan ini mengucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Mawardiyah ya yang telah mendukung adanya program gerakan sumsel mandiri pangan sehingga pemanfaatan lahan pekarangan ini menjadi lebih maksimal kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haji Pebrita Lustia Hermanderu yang sudah mendukung program budidaya bawang merah ini sehingga kami mempunyai semangat dan masyarakat juga mempunyai semangat untuk melakukan budidaya bawang merah ini di pekarangan rumahnya tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balit Bangda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Doktor Dr. Randes Haji Alam Syah MPD yang sudah mendukung penuh adanya kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan sehingga desa inovasi tetap ada setiap tahunnya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim bidang ekonomi dan pembangunan tim peneliti tim staff dan semua yang terlibat di dalam kegiatan desa inovasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya bawang merah di lahan rawa lebak baik terima kasih atas hadiran Ibu Ika Oktavianti SRM.com dengan inovasinya pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya bawang merah di lahan rawa lebak mudah-mudahan apa namanya budidaya ini akan berhasil lagi sehingga bisa direplikasi ke daerah-daerah lainnya dan bisa istilahnya mensupport lah keberadaan bawang merah di Sumatera Selatan untuk masih lebih lanjut Anda bisa memberikan komentar like and subscribe di Youtube Podcast kami One Day One Innovation Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovasi-inovasi terbaru sampai jumpa dan salam inovasi selamat menikmati